Peringatan Hari Perang Puputan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Semarapura, Kelungkung ke-27 digelar. Menariknya, masyarakat jajaran pemerintah daerah setempat mengenakan pakaian adat Bali serba putih dalam peringatan ini. Praktis tidak ada perbedaan pejabat dengan pegawai dan masyarakat, termasuk para pelajar. Bupati Kelungkung Inyoman Swirta mengatakan, dengan menggunakan pakaian serba putih ini sebagai bentuk implementasi perjuangan masa lampau tanpa adanya perbedaan satu sama lainnya dan tentunya terlihat sangat sederhana. Hal ini sebagai aktualisasi pembangunan Kelungkung dari 111 tahun silam yang terus berkembang pesat. Terlebih, Kelungkung menjadi pusat kebudayaan Bali Lampau dan terus dibangkitkan ke generasi berikutnya. Apa namanya semangat puputan itu merupakan implementasi atau merupakan aktualisasi daripada semangat kita semua dan tidak cukup kami-kami saja tetapi semua di antara kita, masyarakat, ASN mempunyai semangat puputan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi puputan sekarang ini kita harus puputan mengalahkan diri kita sendiri, puputan mengalahkan kebodohan, puputan mengalahkan kemiskinan dan tentu kami melalui program-program yang sudah tersedia mudah-mudahan. Ya ketiga itu yang saya sebut tadi, itu bisa diatasi dengan komitmen kita bersama. Sementara Raja Kelungkung mengatakan, semangat perjuangan leluhurnya kala itu menjadi pendorong ke depan untuk lebih baik lagi. Selain itu, hari puputan sebagai sejarahnya Bali tidak saja menjadi perayaan umum biasa, melainkan menjadi renungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Bahwa perjuangan leluhur masa lampau sampai perang habis-habisan atau perang puputan demi mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang dan yang akan datang, tidak merupakan akar budaya yang sudah kita miliki. Karena Bali itu dikenal oleh dunia karena adat dan budayanya yang khas. Dan adat budaya yang khas inilah yang kita harus melestarikan. Dengan kemajuan pariwisata, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kita pakai untuk memperkuat pelestarian adat dan budaya. Hari puputan Kelungkung saat ini mengambil tema Wartamana, Gora Kanta, yang berarti aktualisasi perjuangan menuju kegemilangan, agar masa lalu dapat dijadikan guru untuk ke depannya dapat berbuat yang lebih baik lagi. Budi Krista, Kompas Dewata